Sejumlah pedagang di Kabupaten Kulonprogo tidak mempersoalkan kebijakan baru Bank Indonesia yang resmi menerapkan tarif pajak 0,3% dalam setiap transaksi pembayaran menggunakan kris. Mulai awal bulan Juli 2023 ini, selain besaran pajak cukup kecil, mereka menilai pemanfaatan kris untuk transaksi pembayaran sudah menjadi sebuah kebutuhan era digital. Di sepanjang kawasan alun-alun Wattes Kulonprogo, mayoritas pedagang kaki lima saat ini sudah memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard atau kris dalam setiap transaksi penjualan mereka. Salah satu pedagang kuliner Bakwan Kawi, Henry Setiawan, ia mengaku sudah tiga bulan terakhir memanfaatkan layanan kris untuk menunjang proses transaksi jual-beli dengan konsumen. Menurutnya, kris sudah menjadi kebutuhan sekaligus tren baru yang harus diikuti setiap pelaku usaha mikro seperti dirinya. Terlebih telah memasuki era digital seperti saat ini. Ia juga tak mempermasalahkan adanya tarif pajak sebesar 0,3% yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam setiap transaksi kris. Selain besaran pajak relatif kecil, sampai saat ini baru sekitar 30% konsumen yang bertransaksi menggunakan kris, sementara 70%-nya masih menggunakan transaksi uang cash. Kalau disaiknya kan tidak segitu, besarnya kan persennya cuma 3%, jadi untuk sementara ini tidak masalah. Soalnya kebanyakan ada yang nanyain mau bayar pakai kris gitu. Di somping sudah menjadi kebutuhan, penggunaan kris sendiri dikatakan cukup membantu para pedagang dalam setiap proses transaksi pembayaran karena dianggap lebih cepat dan praktis. Dengan kris, proses pembayaran dapat dilakukan dengan uang digital sehingga pedagang tidak perlu menyediakan uang kembalian sebagaimana jika bertransaksi dengan uang cash.